Bayangkan ada dua ujung dunia yang diselimuti es abadi, Kutub Utara dan Kutub Selatan. Dari luar, keduanya terlihat sama, dingin, terpencil, dan penuh misteri. Tapi sebenarnya, keduanya sangat berbeda. Kutub Utara hanyalah lautan yang tertutup es tipis, sedangkan Kutub Selatan adalah benua raksasa yang terkunci dalam lapisan es tebal. Di balik dinginnya Kutub, tersembunyi cerita tentang perubahan iklim, cahaya aurora yang menakjubkan, hingga rahasia yang belum pernah terungkap. Kutub Utara adalah samudera yang membeku, dan lapisan esnya seolah menjadi wajah dunia paling dingin. Tapi berbeda dengan daratan, es di sini tidak pernah benar-benar menetap. Arus laut yang kuat dan tiupan angin membuat es terus bergerak perlahan, bergeser dari satu titik ke titik lain. Akibatnya, titik geografis Kutub Utara tidak bisa dipasangi tanda permanen. Bahkan bendera yang pernah ditancapkan penjelajah dalam waktu singkat hanya terbawa pergeseran es. Seolah Kutub itu menolak untuk dikurung atau dimiliki siapapun. Fenomena ini bukan hanya unik, tapi juga menantang bagi para ilmuwan dan penjelajah. Bagaimana meneliti atau menjaga lokasi yang terus berubah Ketika pijakannya sendiri selalu bergerak? Sejak satelit mulai memantau Kutub Utara pada tahun 1979, para ilmuwan menemukan fakta mencengangkan. Lapisan es di Artik semakin menipis dengan cepat. NASA dan ESA mencatat, setiap dekade luas es menyusut, dan ketebalannya pun berkurang drastis. Fenomena ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah alarm nyata perubahan iklim global. Es yang mencair mempengaruhi sirkulasi laut, cuaca ekstrim, hingga ekosistem hewan, seperti beruang kutub yang kehilangan habitatnya. Kutub Utara, dengan segala pergerakan esnya, kini menjadi saksi paling jelas bahwa bumi sedang memanas dan dampaknya menjalar ke seluruh dunia. Di balik lapisan es yang beku, Kutub Utara menyimpan harta karun yang luar biasa. Para ahli memperkirakan terdapat cadangan minyak dan gas alam dalam jumlah besar di bawah dasar laut Artik. Potensi ini menjadikan wilayah Kutub sebagai arena perebutan geopolitik. Rusia, Amerika Serikat, Kanada, hingga Norwegia, berlomba-lomba mengklaim bagian dari wilayah es yang sama. Bahkan, Rusia pernah menanamkan bendera titanium di dasar laut Kutub Utara sebagai simbol klaim wilayah. Namun, sengketa ini tidak hanya soal batas negara, tapi juga tentang masa depan energi dunia. Apakah sumber daya itu akan dieksploitasi atau justru dibiarkan demi menjaga keseimbangan iklim bumi? Di balik kerasnya iklim Arktik, ada keindahan langit malam yang memukau, Aurora Borealis. Fenomena cahaya ini muncul ketika partikel dari matahari bertabrakan dengan medan magnet bumi, lalu meledak menjadi tarian cahaya hijau, ungu, hingga merah di langit utara. Aurora bukan hanya tontonan alam, tapi juga sumber inspirasi legenda kuno. Bangsa Viking menyebutnya sebagai cahaya pedang para dewa, sementara masyarakat peribumi Inuit menganggapnya sebagai roh leluhur yang menari di langit. Hari ini, Aurora menjadi daya tarik wisata sekaligus simbol betapa misteriusnya hubungan antara bumi dan kosmos. Berbeda dengan Kutub Utara yang hanyalah lautan beku, Kutub Selatan atau Antartika adalah sebuah benua sejati. Lapisan esnya luar biasa tebal, rata-rata mencapai 2,7 kilometer, dan menyimpan hampir 70 persen cadangan air tawar di seluruh dunia. Namun, dibalik megahnya bentang es ini, ada ancaman besar yang menghantui umat manusia. Para ilmuwan memperingatkan, jika seluruh lapisan es Antartika mencair, permukaan laut global bisa naik hingga 60 meter. Bayangkan, kota-kota besar di dunia, dari New York, Jakarta, hingga Tokyo, bisa tenggelam di bawah air. Proses mencairnya es memang lambat, tapi tanda-tanda retakan dan longsoran es raksasa sudah mulai terlihat. Setiap potongan es yang runtuh ke lautan menjadi peringatan keras bahwa perubahan iklim bukan sekadar teori, melainkan kenyataan yang akan mempengaruhi masa depan planet kita. Di bawah lapisan es Antartika yang tebal, tersembunyi dunia misterius yang baru mulai kita kenal. Para peneliti menemukan ratusan danau subglasial, danau air cair yang terkunci di bawah es selama jutaan tahun. Salah satu yang paling terkenal adalah Danau Vostok, berukuran lebih luas dari Jawa Barat dan tertutup es setebal 4 kilometer. Danau ini benar-benar terisolasi dari dunia luar, seakan menjadi kapsul waktu yang menyimpan rahasia kehidupan purba. Ilmuwan menduga, di dalamnya mungkin terdapat mikroba atau bentuk kehidupan sederhana yang berhasil bertahan di kondisi ekstrim tanpa cahaya matahari. Jika benar, temuan ini bisa memberi petunjuk tentang bagaimana kehidupan bisa muncul di planet lain, misalnya di bulan es Jupiter Eropa atau Saturnus Enceladus. Antartika dengan danau-danau tersembunyinya bukan hanya laboratorium alami di bumi, tapi juga jendela untuk memahami kemungkinan adanya kehidupan di luar angkasa. Selain misteri esnya, Antartika juga menjadi gerbang menuju alam semesta. Di sini berdiri Ice Cube Neutrino Observatory, sebuah laboratorium raksasa yang tersembunyi di bawah es. Para ilmuwan menggunakan jutaan ton es murni antaroka sebagai detektor alami untuk menangkap partikel neutrino, partikel hantu yang hampir tidak bisa ditangkap di tempat lain. Neutrino membawa informasi dari peristiwa kosmik dasyat, seperti ledakan bintang supernova atau tabrakan lubang hitam. Kombinasi langit yang jernih, minim gangguan cahaya, dan medan magnet bumi yang unik menjadikan Antartika lokasi sempurna untuk mempelajari rahasia terdalam alam semesta. Dari ujung bumi inilah, manusia mencoba memahami misteri langit. Jika di utara, kita mengenal aurora borealis, maka di selatan ada aurora australis, tarian cahaya langit yang sama indahnya. Warna hijau, ungu, hingga merah menyapu langit Antartika, meski jarang disaksikan manusia karena lokasinya yang begitu terpencil. Namun, keindahan Antartika juga dibalut misteri dan teori konspirasi. Ada yang percaya benua ini menyembunyikan pintu masuk ke dalam bumi, ada pula yang berspekulasi tentang markas rahasia nazi atau bahkan situs alien. Hingga kini, semua klan itu tidak pernah terbukti secara ilmiah. Tapi, keterbatasan akses ke Antartika membuat imajinasi dan spekulasi terus hidup, menjadikan benua ini bukan hanya pusat penelitian ilmiah, tetapi juga lahan subur bagi mitos dan misteri. Kutub Utara dan Kutub Selatan dua ujung bumi yang sama-sama diselimuti es, namun menyimpan kisah yang sangat berbeda. Utara adalah lautan beku yang terus bergerak, rapuh terhadap pemanasan global, sekalibus menjadi arena perebutan sumber daya dan geopolitik. Sementara itu, Selatan adalah benua padat yang ekstrim, dijaga oleh perjanjian internasional dan berfungsi sebagai laboratorium raksasa bagi ilmu pengetahuan dunia. Banyak misteri kutub sudah mulai terjawab oleh sains, tetapi rahasia yang terkubur jauh di bawah es masih menunggu untuk ditemukan. Dan mungkin, di balik lapisan dingin yang membeku selama jutaan tahun, tersembunyi jawaban tentang masa depan bumi, bahkan tentang kehidupan di luar angkasa.